Di tengah heboh kabar ceraikan tekurian, Ria Ricis malah kepergok akrab bareng mantan gebetan di nikahan selebgram Sarah Keihel. Ria Ricis kini ramai disorot terkait kedekatannya dengan salah seorang mantan gebetannya. Keduanya bertemu di pesta pernikahan selebgram Sarah Keihel. Sosok pria berprofesi dokter itu langsung ramai dibicarakan. Nama dokter Aditya Surya Pratama diperbincangkan setelah membagikan postingan kedekatannya dengan Ria Ricis. Keakraban dokter Aditya dengan Ria Ricis terjalin saat keduanya hadir di pesta pernikahan selebgram Sarah Keihel. Bahkan, dokter ganteng itu juga terlihat gemas saat bertemu dengan Moana. Keduanya pun tak sungkan untuk berfoto bersama saat tak didampingi oleh tekurian. Interaksi Ria Ricis dan Aditya pun sukses mencuri perhatian netizen. Apalagi, keduanya mengenakan busana yang terkesan layaknya pasangan atau kapel. Rupanya, dari beberapa komentar Wireganet. Ricis dan dokter Aditya dulunya sempat jadi bahan perjodohan. Sayangnya, keduanya tak berjodoh dan Ricis resmi menikah dengan tekurian. Sementara kini, gonjang-ganjing diduk rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan tekurian mulai berada di ambang perceraian. Terbaru, Ria Ricis telah resmi menggugat cerai tekurian melalui Echour di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, pada 30 Januari 2024 kemarin. Lantas seperti apa sosok dokter Aditya Surya Pratama? Aditya Surya Pratama adalah seorang dokter kelahiran Bogor, 3 Mei 1995 dan diketahui beragama Islam. Sosok Aditya mulai menjadi wajah dari program kesehatan Dr. Os Indonesia pada tahun 2019, yakni setelah Dr. Rian Tamrin meninggal. Menyandang gelar dokter, Aditya adalah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Dikutip dari PD Dikti, Aditya mulai menjadi mahasiswa pendidikan dokter di kampus tersebut pada tahun 2013. Kemudian dinyatakan lulus dengan gelar dokter pada tahun 2019. Selepas lulus, Aditya disebut pernah bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Selain itu, Aditya juga aktif menulis dan sempat merilis sebuah buku. Namun bukan hanya mengejar pendidikan dan karir sebagai dokter, Aditya rupanya juga pernah mencoba mengikuti ajang pencarian bakat Star Teen 2013. Selain merambah dunia entertainment sebagai presenter, ia juga pernah menjajal bidang akting dengan berperan dalam film 5 penjuru masjid. Bahkan ia juga dipercaya untuk menyanyikan original soundtrack, OST, film yang juga dibintangi Zikri Daulai dan Arafah Rianti tersebut. Aditya Surya Pratama ternyata sudah akrab dengan Ria Ricci sejak tahun 2017. Namun pada akhirnya hubungan mereka renggang tanpa kabar. Keduanya dulu juga kerap mengunggah momen bersama di akun Instagram masing-masing. Kini nama Aditya kembali ramai diributkan warganet setelah rumah tangga Ricci dan teku Rian dikabarkan sedang bermasalah. Di tengah kabar perceraian tersebut, Ria Ricci kembali terekam akrab dengan seorang dokter ganteng bernama Aditya Surya Pratama. Rian sendiri tak memberikan reaksi apapun soal foto akrab Ricci dengan dokter Aditya. Dalam bugatannya Ria Ricci menuntut perceraian, nafkah anak, dan hak asuh anak. Sidang cerai perdana Ria Ricci dan teku Rian akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19 Februari 2024. Namun, para fans mendapati komentar teku Rian yang mengisyaratkan jika keduanya sudah tak saling komunikasi. Pasalnya, Rian mengaku tidak dikabarkan oleh Ricci saat tengah berada di luar kota untuk mengikuti berkampanye.